Sementara itu pemirsa, membuat kreasi seni tidak harus mahal, diantaranya bisa dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Seperti botol dan wadah plastik hingga bahan kayu bekas tak laik pakai. Selain bisa disulap menjadi karya seni yang indah, kreasi ini juga sangat cocok untuk melatih kreativitas. Seperti yang dilakukan oleh siswa dan siswi SMPN 5 Jember ini misalnya, yang membuat kreasi seni lukis menggunakan media barang bekas pakai yang mudah ditemui di sekitar rumah. Seperti sampah botol bekas air minum kemasan, piring plastik tak layak pakai, penggorengan bekas, hingga botol kaca bekas sirup, dan seluruh bahan dasar tersebut dibawa secara mandiri oleh para siswa dari rumah atau lingkungan sekitar tempat tinggal. Dipadukan dengan cat akrilik dan kuas, puluhan siswa mulai membuat sketsa dengan tema dan imajinasi siswa masing-masing. Meski mereka masih berstatus siswa sekolah menengah pertama, namun hasil lukisan mereka pun tak kalah menarik. Apalagi ditambah dengan corak kewarna-warni cat akrilik menambah hidup hasil lukisan mereka. Hasil lukisan ini nantinya akan dinilai oleh Dewan Guru dan yang terbaik akan diikutkan dalam pameran karya sedi tingkat kebupaten dalam acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024. Jat ini utamanya sebagai bentuk upaya sekolah dalam menggali kreativitas siswa agar sanggup berkreasi dan menyalurkan bakatnya. Apalagi ditambah dengan media lukis menggunakan barang bekas juga mengajarkan siswa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jat ini untuk merasa kreativitas tentunya, jadi sebagai inspirasi karena dalam lukis itu kan tergambungkan akun. Jadi bagi ini bagi mereka menggali kreativitas, keindahan, keindahan, tapi bukan kakarim untuk merasa kreativitas siswa. Salah satu siswa, Sinta, mengaku senang bisa mengikuti kegiat ini karena selain bisa menuangkan kreativitas, kegiatan ini juga membantu menjaga lingkungan dari limbah sampah plastik menjadi karya seni yang indah. Tentang pohon sakura, yang inspirasi dari negara Jepang. Untuk bahannya apa? Ada datang keririk, ada botol bekas, ada sidol. Ini kreativitas siswa. Ada kesulitan enggak? Ada. Apa itu kesulitan? Kesulitannya tentang buat skensar. Oke. Dari Kali Watas, Vicky Mardika, mengabarkan untuk KJTV.